Halo teman-temanku dimanapun kalian berada semuanya semoga sayang selalu saya kali ini akan mereview singkat sabun okal sabun ini untuk cuci baju ya karena okal macam-macam ada untuk cuci kendaraan atau okal kenapa namanya okal car wash ini okal untuk cuci baju ada juga okal kleng untuk cuci piring ini yang berwarna biru untuk cuci baju yang untuk cuci kendaraan atau cuci mobil berwarna pink kalau untuk cuci untuk cuci apa ya untuk cuci piring warnanya hijau ini ini yang warna biru untuk mencuci pakaian Oke Mari kita coba marki chop rekomendasi sabun olah olahan kali orang ini dia sabunnya sabun detergur sabun cair lah untuk mencuci baju ini namanya okal ini belum ada mereknya karena belum beli tempel ini dia sabunnya wanginya seperti wangi sakura teman-teman saya disuruh untuk mencoba ini disini sudah ada pakaian yang akan saya cuci kira-kira butuhkan air beberapa liter ya Mari kita coba tapi sebelumnya kita isi air dulu ya ini dia sabunnya Oke ini airnya sudah saya isi jadi tinggal kita tuangkan sabunnya sabunnya cukup lumayan wanginya seperti wangi sakura kita tuangkan sekitar 105 mm ya karena airnya ini sekitar 15 liter karena pakaian cukup banyak kita kita tuangkan sekitar kira-kira ya segi inilah kita putar kita lihat busanya wah ternyata belum dicolok ternyata belum dicolok makanya dia tidak mau muter oh ternyata colokannya belum dicolok lagi wah dia sudah muter guys wow wanginya lumayan menyengat ya dalam merken cukup wangi ternyata bingang berada di atas kita panggapan kaki yang memiliki saya mahu Ayo kamu mahu , kamu mahu saya mahu selamat menikmati sudah mulai terlihat ya, ini kotoran-kotorannya sudah mulai, airnya sudah mulai berubah, ini enak juga dia sudah mencuci, lumayan bagus lah untuk sabunnya ini mantap, terus dukung olahan kaliorang nah ini setelah saya tadi putar sekitar 9 menit ya, dan airnya sekitar 20 liter sampai 25 liter lah itu menggunakan sekitar segini, ini habis sabunnya sekitar 300 ml, tapi hasilnya cukup lumayan lah, karena pakaian yang saya cuci juga cukup lumayan banyak, sekitar 5 kg atau 5 kg ini airnya, dan menggunakan air sekitar 15-20 liter dan wanginya masih sangat harum, seperti wangi-wangi pakaian yang di laundry cukup bagus dan pakaiannya pun tidak ada yang luntur ya artinya, sabun ini cukup bagus nah ini dia review singkat dari sabun okal ya olahan kali orang ini dia guys semoga bermanfaat buat kalian yang penasaran dengan sabun okal oke, cukup sampai disini teman-teman terima kasih sudah menonton bye-bye banyak благодар maikutnya herido menurut saya sangatingtara mungkin aku